Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Aceh Sepekan. Setelah sambut hari Sumpah Pemuda, sejumlah mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Aceh, Kamis Petan. Mahasiswa mendesak agar Kapolda Aceh segera menetapkan tersangka penyelewengan dana beasiswa yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota DPR Aceh. Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh kembali melakukan aksi di Mapolda Aceh mendesak Kapolda untuk segera menetapkan tersangka pembegalan dana beasiswa. Aksi damai yang dilakukan mahasiswa tepat di gerbang utama Mapolda Aceh ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka melakukan orasi secara bergantian sambil mengusung sejumlah karton yang bertuliskan kritikan. Kasus dugaan penyelewengan beasiswa yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum anggota DPR Aceh sudah dilakukan penyelidikan selama 4 tahun lebih. Namun hingga kini telah 2 kali dilakukan pergantian Kapolda Aceh belum ada penetapan terhadap tersangka. Dalam aksinya mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa yang lebih besar jika Kapolda Aceh belum menetapkan tersangka terhitung selama 3 kali 24 jam. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh